Hey guys, welcome back to my channel Selamat datang kembali ke channel Devita So, today's video is gonna be about a makeup video Udah lama banget-banget gak pernah cobain makeup Dan waktu ini Devita lagi pake kamera yang baru juga Kalo kalian ngikutin Devita di Instagram mungkin kalian tau Ini Devita lagi ngumpulin footage-footage try-on kameranya Jadi mungkin beberapa waktu setelah ini Baru Devita akan bikin video tentang kamera yang baru ini Oke, so kita kembali ke videonya Devita mau bikin makeup hari ini sambil mau cerita-cerita tentang life update Tapi karena kalo gak salah kemarin itu terakhir Devita bikin video tentang pengalaman hamil trimester pertama Ini udah jauh banget Sekarang anaknya Devita namanya Kelsey Dia udah mau makan, udah umur 6 bulan Jadi Devita mau kasih kelas akselerasi gitu Supaya kalian mengikuti dengan cepat perkembangan ini Sambil kita make up-an Ini Devita udah pake skincare Devita tinggal pake sunscreen Oh iya Devita hari ini sekalian mau cobain beberapa make up baru Gak banyak, cuma dua Ada dua make up baru yang mau Devita cobain juga So ya, oke So, terakhir itu kan Devita cerita tentang pengalaman hamil trimester pertama ya kan Dimana Devita tuh kayak muntah-muntah Stress Dan ternyata ada banyak dari kalian yang juga merasakan hal yang sama Buat temen-temen yang ada di fase ini, fase trimester pertama yang kalian merasakan mual-mual Eh kok muntah, Devita gak muntah Devita mual tapi gak bisa muntah Jadi mau muntah tapi gak bisa Nah buat kalian yang merasakan hal tersebut Semangat karena semuanya kan terlewati Pokoknya kalo udah masuk trimester 2 itu udah gak kayak orang hamil Hilang gitu rasa mualnya Ini Devita mau pake cushion Cushionnya dari Masami Ini yang BB Cushion yang shade-nya tuh Warm Vanilla Dia ada SPF 50+, PA++++ Tapi dia betul terpake sunscreen jadi yaudahlah gak apa-apa ya Ini one of my favorite cushion ya Karena dia tuh punya finish yang bagus gitu kalo di wajah Alright, kita lanjut lagi ceritanya Jadi kenapa kalo Devita gak cerita banyak tentang trimester 2 dan 3 Karena semuanya berjalan dengan sangat mulus Jadi Devita tiap kontrol ke dokter itu keadaannya baik, perkembangannya bagus Cuma, cuma Devita tuh sempet berat badannya tuh naik banget Maksudnya naik itu lompatannya terlalu jauh Dokternya Devita tuh bilang gini, ibu pikir gampang nanti nuruninya Lagian kalo naiknya tuh terlalu banyak itu juga gak baik gitu guys Waktu itu dokter sempet bilang kalo naiknya kebanyakan itu bisa terjadi preeklamsi Preeklamsi tuh adalah dimana tiba-tiba tekanan darah itu yang awalnya baik-baik aja normal Tiba-tiba nanti waktu mau lahiran dia tinggi banget Itu namanya preeklamsi Dan, dan guys spoiler Devita kena preeklamsi Mungkin next time di video berikutnya Devita mau cerita tentang proses lahiran yang sangat drama Devita beneran merasa akan baik-baik dari dunia ini guys Karena kena preeklamsi itu, jadi awalnya Devita mau normal Jadi gak bisa normal, harus sesar, harus operasi gitu Karena preeklamsi ini, ntar ya Devita bakal ceritain lebih detailnya nanti waktu di video lain Oke, jadi kembali ke kehamilan yang tadi Pokoknya di kehamilan yang trimester 2 tuh semuanya berjalan lancar Kecuali dimana Devita tuh disuruh kontrol beratnya Jadi akhirnya Devita berusaha untuk mengurangi makanan-makanan yang sifatnya itu manis Jadi kalau dulu di awal trimester pertama tuh karena Devita males banget makan Oh iya, betulnya Devita lagi pake Something Under Control HD Blur Lose Setting Powder Ini yang shadenya tuh translucent Oh iya, Devita kan waktu trimester pertama tuh banyak banget makan es krim Jadi hampir tiap hari tuh Devita makan es krim Karena kan susah makan ya Jadi daripada gak ada gisi yang masuk ke dalam diri Devita Yaudah Devita makan es krim aja Yang Devita makan tau gak sih? Es krim pelangi itu loh guys Rainbow, paddle pop Itu enak pohol sih, enak pohol Jadi Devita akhirnya di trimester 2 dan 3 tuh mengurangi makan yang manis-manis Terus kalau ada temen-temen yang tanya juga apa sih pantangan hamil itu Devita sebenernya gak gitu dikasih pantangan sama dokter Yang penting itu gak makan yang mentah-mentah Kayak sashimi itu kalau bisa jangan Bahkan Devita gak makan sushi sih Karena Devita takutnya kalau misalnya orangnya bilang oh ini matang kok Tapi kan kita gak tau bener-bener gitu apakah itu bener-bener matang sempurna Karena kalau makan stick pun juga harus yang well done Literally well done Super super well done Karena takutnya kalau ada bahan makanan yang mentah yang masuk ke dalam tuh ada bakteri Itu bisa juga masuk ke baby-nya yang bikin jadi gak bagus gitu lah intinya Terus ada juga yang tanya tentang makeup-nya atau skincare-nya ganti gak pakai skincare apa gitu Kalau makeup actually apalagi tuh Devita hamilnya pada saat pandemi ya kan Karena Devita gak terlalu banyak keluar jadi ya gak terlalu banyak makeup Tapi kalau untuk skincare salah satu yang Devita cobain dan cocok itu adalah Bio Beauty Lab Dia tuh ada essence sama serum kan serum oil Tapi kalau serum oil tuh menurut Devita selain dia as a serum Karena dia teksturnya adalah oil jadi dia juga bisa menjadi moisturizer gitu Semacam moisturizer tapi ini oil Jadi Devita bener-bener cuma pakai essence sama oil itu doang Menurut Devita karena hamil ini kan kalau bisa tuh seminimal mungkin skincare-nya Dan Bio Beauty Lab tuh dengan dua itu aja tuh udah cukup Jadi itu yang Devita suka Dan karena Devita jadi semakin mager dan males untuk makeup-an dan skincare-an Jadi Bio Beauty Lab itu kayak pas banget kan Untuk kita yang para mager tinggal pakai dua produk doang Oh iya betul ini Devita lagi pakai Jackwell yang X Girl Angelica Jackwell Blusher Jadi cara pakainya tuh kalian tap-tap dulu disini supaya keluar semua blush on-nya Terus kalian ambil baru kalian tap-tap juga disini Kalau kalian tap-tap langsung kesini nanti bisa bentol-bentol guys Nah kita masuk ke alis nih Devita mau pakai SK SK Brow Pomade Pencil Ini yang warna ash brown Jadi dia udah ada spoolie-nya juga di belakang Gila ini lama banget Kayaknya dari tahun berapa ya Devita punya ini? Oh my god ini kayaknya dicakar sama gel sih Ya sudah lah ya sebentar ya guys kalau bikin alis sambil ngomong takutnya dia kecoret Kutuh konsentrasi tinggi Alright Devita cuma ngisi doang karena kan aslinya udah sulam alis Jadi Devita cuma ngisi bagian yang kosong aja Jadi kalian lihat kan bedanya Ini sudah disulam alis sih tapi ini belum dikasih alis Ini udah dikasih eyebrow product kan lebih terdefinisi gitu ya kan Oke terus habis itu di akhir-akhir trimester Pokoknya yang paling enak dari masa kehamilan tuh trimester 2 Kenapa? Karena udah nggak lagi mual itu yang pertama Jadi udah seperti orang yang nggak hamil Dan perut kalian tuh nggak terlalu besar Jadi kalian bisa pergi kemana-mana Pokoknya seneng lah paling enak trimester 2 Nah masuk ke trimester 3 itu memang nggak ada rasa mual-mual Cuma karena perutnya tuh udah gede Dan udah mulai berat Itu beraktifitas mulai agak susah Yang paling susah tuh menurut Devita adalah Pakai celana sih Jadi kalau pakai celana tuh nggak bisa yang Biasanya pakai celana gitu loh guys Jadi mesti kayak kepiting ngerti nggak? Jadi kayak kakinya tuh mesti keangkat ke kanan dan ke kiri Karena kalau diangkat ke depan itu nyundul perutnya Karena perutnya udah gede kan Itu sih yang paling susah buat Devita Devita sempet naik 18 kilo Jadi dari Devita kan awalnya adalah 39 kilo I know Itu kayak lumayan kurus ya Terus Devita naik ke 57 Jadi 18 kilo Wow Sebelum kita pakai mascara Devita tuh mau cobain produk yang baru Ini Korean punya Namanya Kitsui Ini Devita mau cobain Warahnya keren banget sih menurut Devita Ya nggak sih guys? Bisa ada biru, silver, wow Wow Oke mari kita coba Mungkin kita hari ini agak bling-bling kacing-kacing Kita coba dulu yang ini Yang nomor 2 Jadi Devita cerita apa ya? Terimester 3 perutnya udah gede Apalagi di trimester 3 yang paling akhir Jadi kayak udah minggu-minggu Ke berapa ya guys? 39-40 tuh Devita udah kayak nggak tahan banget Devita rasanya tuh kepengen cepet keluar gitu Terus sempet di satu titik itu Devita Kayak mulai keputihan Tapi kata dokter ini wajar banget Jadi kalau misalnya kalian mulai keputihan Di trimester ketiga tuh wajar banget Karena menurut dokter Dia tuh kayak lagi nyiapin rahimnya tuh kayak lagi siap-siap untuk kelahiran anaknya gitu Dan di trimester ketiga tuh Waktu Devita cek USG Itu anaknya udah di bawah gitu Memang udah menghadap ke bawah Jadi sebenernya bisa lahiran normal Dan awalnya tuh kan memang Devita bilang ke dokternya Dok saya tuh mau lahiran normal Terus dokternya bilang Oh ya oke, ya fine Dokter Devita ini bukan dokter yang pro mana-mana menurut Devita Bukan pro normal atau pro sesar Ya dia bener-bener ngeliat keadaan dari pasiennya gitu Ini Devita pake shade yang sama ya Pake shade yang say yes Tapi Devita mau taruh di bagian bawah sini Nah terus habis itu ada di satu hari itu Kayak cairan keputihannya tuh lebih banyak Devita takut itu adalah air ketuban Karena ini adalah meal pertama Devita Devita nggak ngerti ya kan Itu tuh air ketuban atau enggak Dan Devita tuh mau tanya siapa bingung Ya mostly Devita pasti carinya tuh di internet Di Google Tapi kan kadang itu nggak semua yang ada di Google tuh bener gitu loh guys Jadi ya Devita akhirnya tanyakan ke dokternya Dok ini kok apa sepertinya air ketuban bukan ya Soalnya cairannya tuh lebih banyak daripada biasanya Terus dokternya tuh bilang Air ketuban itu secair air pipis Bedanya dia nggak kuning Pokoknya cair banget Oke berarti Devita merasa Oke berarti ini bukan air ketuban Terus kata dokternya yaudah Pokoknya kalau bukan air ketuban ya nggak usah ke rumah sakit gitu Jadi nunggu kontraksi-kontraksi Atau kalau air ketubannya pecah cepat-cepat ke rumah sakit Begitu Oh ya waktu di trimester ketiga itu Devita tuh sempat Kayaknya Devita mau ambil Ini si Your Glamorous Untuk kasih glitter-glitter di atas Jadi di trimester ketiga itu Devita sempat dikasih tau Kalau ini berat babynya Udah 3 kilo Mesti makin dijaga lagi gitu loh makannya Jangan banyak makan manis Karena biasanya makan manis ini yang menyebabkan Berat badan bayinya tuh lebih tinggi But way ini cantik banget ininya Sebentar Bisa Devita zoom in nggak ya Mari kita coba Oke tapi agak gelap Oke Jadi warna glitternya tuh kayak ada pink, ungu Cantik banget aslinya Dia bukan satu warna glitternya I like it Anyway buat kalian yang suka sama paletnya ini Devita akan kasih link disini Kenapa kok belinya di High Caries Karena dia tuh pasti original Karena dia tuh bener-bener dari Korea Dan kita tuh nggak perlu ribet Kita tinggal buka aplikasinya Atau kalian juga bisa pilih di website Itu ntar dia bakal kirim ke rumah Dan kalau kalian beli di shop Official shopnya Devita Bakal ada tambahan diskon Jadi lumayan banget ya kan Buat kalian yang nggak pengen Coba yang perbedaan Korea Langsung aja cek ke High Caries ini Lanjut Jadi karena dokternya bilang Gawat Ini kalau misalnya lebih dari 3 kg Itu nanti ibunya susah gitu Untuk melahirkan Karena kan Devita punya postur tubuh yang cukup kecil ya Jadi kalau bisa sih nggak besar-besar Kalau lebih dari 3 kg Disarankan untuk sesar aja gitu Terus Devita mau pakai shade yang Come to me Dia tuh kayak warna dark coklat Tapi dia bukan yang tipe matte ya Karena dia ada glitternya dikit Ini Devita pakainya dikit dulu Karena takutnya dia super pigmented Tapi ternyata tidak Yang Devita suka dari Eyeshadow Korea tuh Dia pigmentasinya tuh Nggak cering gitu Jadi sangat memudahkan Untuk kita Para beginner Waktu pakai makeup itu Nggak langsung medok Kita bisa build Pelan-pelan Jadi di akhir-akhir trimester 3 tuh Devita bener-bener deg-degan Takut kalau misalnya Bayinya tuh Ukurannya kebesaran gitu Dan susah buat Devita Untuk push-push gitu kan Oh iya By the way Di bulan ke-8 Kalau nggak salah tuh Devita sempat pergi ke Banyuwangi Devita kan kasih Lihat fotonya Devita pergi ke air terjun Gila ini Devita jalan jauh banget Jadi memang orang Kalau mau lahiran Apalagi normal Supaya kepala bayinya tuh Cepat ada di bawah Itu kan harusnya disuruh jalan Jadi kayak disuruh banyak jalan Betulnya Devita akan Ngeswatch beberapa Warnanya Yang pertama yang Devita Kepengen lihat itu adalah Si Still my number one Oh look at that Cantik banget ini Ini juga Dia tuh Glitternya kayak Dual tone Jadi ada kayak Warna silver Biru Dan ungu Kalau kalian lihat Terus satu lagi Yang warna Stole a star Ini kayak Navi Dia juga ada Slightly ada Glitternya Lebih kayak Navi Tapi kayak ada itemnya juga gitu Terus satu lagi Devita mau Ngeswatch yang Matthew Blooming Yang warna Silver ini Mari kita Lihat Disini ya Soft banget ya Ini Jadi kayaknya dia tuh Beda pigmentasi Antara glitter yang ini Sama ini Lebih ke yang soft glitter Ini yang kayak Boom glitter Oke lanjut Devita akan pakai Mascara dulu Untuk mascaranya ini Devita pakai dari Benefit Daryl Magnet Tapi ini pakainya Setelah Devita Trial and Error Kalian jangan langsung Kayak pakai Tapi kayak diginiin dulu Supaya produk yang ke-apply Itu gak terlalu banyak Dan kalian tuh Pakainya bener-bener Yang kayak tipis-tipis gitu Jadi bukan yang langsung tebal Jadi ini kayak Slightly kesentuh-kesentuh Tapi dia Dibuild terus gitu Itu jadinya bakal Bagus Dan natural Lihat nih Before and after Lebih natural kan Dan kalau kalian tahu Devita tuh gak punya bulu mata Bulu mata Devita super pendek Dan tipis Jadi Devita di bulan ke-8 Tuh sempat izinkan Sama dokter Dok ini kalau misalnya Saya mau pergi ke Banyuwangi Boleh gak sih Kata dokternya Ya gak apa-apa gitu Pokoknya hati-hati aja Banyak jalan lebih bagus kok Yaudah Berangkat lah kita Waktu tracking Bukan tracking yang gimana ya Pokoknya Waktu jalan masuk Ke air terjunnya itu Ke air terjunnya tuh Kayak mesti turun Agak susah deh pokoknya Tapi si Kevin itu yang kayak Devita mending turun aja lah Kita pergi ke air terjunnya Kita udah nyampe sini loh Ntar Devita menyesal loh Biasanya kan Suami tuh yang kayak Gak usah Gak usah Gak usah Nanti bahaya loh Gak usah Gak usah aneh-aneh Tapi Kevin yang Gak apa-apa Devita Ayo-ayo kita ke air terjun gitu Mumpung udah sampe sini Sayang banget Kalo kita gak ke air terjun Akhirnya Devita malah ngonten Devita kasih liat ya videonya Salah satu pengalaman Yang gak terlupakan sih Thanks to Kevin Ntar Devita bisa cerita Gitu ke Kelsey Mama waktu hamil kamu 8 bulan Itu mama masih jalan-jalan loh Ini Devita lagi pake Apa ya ini namanya Shading Soft Beauty Editor's Peak Climb Up Bronzer Ini yang shade-nya tuh Number One Americano Devita suka sama Warna coklatnya Karena Itu warna coklatnya tuh Soft dan cocok gitu Sama skin tone-nya Devita Terus ini Devita sebenernya Mau keluar makan sih Tapi Devita sempetin dulu Untuk filming Karena udah lama banget gak filming Mumpung ini hari Minggu Dan Devita minta tolong Sama Kevin Untuk jagain Kelsey Bentar Devita mau filming Karena memang Sejak punya Kelsey Agak susah ya Cari waktu buat filming Dan karena Kelsey ini Udah mau empasi Devita bakal share banyak Tentang resep empasi Oh iya Buatnya ini juga dari High Carice Ini juga dari High Carice Devita mau pake Highlighter Ini adalah Vivid Studio Cheek Fast Highlighter Nih yang shade-nya tuh Number 22 Humming Dia tuh warnanya Kayak pink Oke Selesai Ini Devita mau cobain Produk yang baru lagi Ini dari High Carice juga Nama brand-nya adalah Dasik Dasik Kuey Disini dia tuh Ada dua shade Jadi totalnya tuh Memang cuma dua shade Ini aja Ada yang Nudipikan Ini Ada juga yang Nomor dua Maple Rate Mari kita buka Oh ini yang udah Devita pake Devita mau kasih liat Yang belum Devita pake By the way Di atasnya ada Kayak emboss Bukan emboss Ini deposs Dan dia tuh Packagenya tuh Yang super matte Jadi super keliatan Mewah banget Dan kalau dibuka Ini kalian juga bisa liat Bordiran Si dasiknya By the way Ini jelek banget Awe kan Jadi kalian liat kesini aja Oke Devita mau kasih Yang nomor satu dulu Yang new di Pican Kayak gitu warnanya Jadi warnanya tuh Menurut Devita lebih ke peach ya Seperti ini Abis gini Devita mau hapus dulu Karena Devita mau cobain Yang shade number two Yang maple latte Orangnya gak bisa Bener-bener keliatan bagus Karena Iber-bener lagi kering banget Dia finishnya lebih ke matte Dia emang bilangnya Soft velvet lipstick sih Jadi seperti ini hasilnya Dan biasanya Kalau misalnya kalian mau bikin Yang tipe Korean look itu Kalian bisa blur Di bagian luarnya Supaya Dia gak bikin garis Ini lagi Teren banget guys Kayak gini Dan karena dia tuh Soft velvet Dia kayak gak kerasa berat Gitu di bibir Devita suka sama Warna-warnanya Dasik ini Devita punya beberapa Lipsticknya dasik Dasik Kenapa dasik? Jadi kalau yang Nudipikan ini Itu lebih ke yang Coral Peach coral gitu Tapi kalau yang maple Ini lebih ke kayak Pink rose gitu Cantik banget sebenernya Tapi dia tetep ada hint of peach Tapi gak se-peach Yang si Nudipikan ini But I like it both Karena warna Korea tuh Biasanya emang Super natural Jadi bisa dipakai Untuk sehari-hari Dan karena ini tuh Soul velvet lipstick Dia gak yang berat Kayak lip cream Tapi warnanya tetep Pigmented Dan I like it So ya Sepertinya udah selesai Ini makeupnya Devita juga udah selesai Kayaknya ceritanya Pokoknya kalau trimester 2 dan 3 Itu gak gitu Ada banyak masalah Oh by the way Ini tuh Uh magnet Untuk nge-close semuanya Devita bakal pake Luxe Crime Yang ulti matte Devita udah pake Berkali-kali Ini memang gak apa-apa Basah kayak gini Nanti dia bisa nge-hold Makeupnya Bahkan untuk warna-warna Eyeshadownya tuh Bisa lebih pop out Jadi buat kalian yang lagi hamil Sekarang di trimester 2 Nikmatilah Karena 3 bulan ini Bakal jadi 3 bulan yang Sangat menyenangkan Buat kalian Perut belum terlalu besar Rasa mulut udah hilang Kalian udah mulai punya Appetite Untuk makan lagi Jadi makan aja Bukan sebanyak mungkin Tapi mungkin Senutrisius mungkin ya Karena katanya kan Seribu hari pertama Dari perkembangan anak itu Yang sangat penting Oh ya ada satu lagi Yang paling sering ditanyain Vitamin apa sih yang diminum Itu semua Devita taunya dari dokter Jadi Devita gak ada minum Vitamin yang di luar Dokter sarankan Jadi seperti asam folat Apalagi semuanya Yang diresepin sama dokter Sama kalsium Paling penting kalsium ya Kayaknya karena Waktu kita hamil itu Banyak kalsium yang turun ke anaknya Jadi kita seringkali Kehilangan Kalsium Begitu Terus ntar di Akhir-akhir trimester Mau lahiran itu Biasanya dokter juga kasih Devita lupa namanya Pokoknya intinya dia tuh Untuk air susu ini Supaya banyak So ya Jadi ditunggu aja Nanti Devita mau cerita Tentang lahirannya Dimana Devita kena pre-eklamsi Yang sungguh sangat dramatis itu I hope you guys Enjoy this video And please click thumbs up If you like Plus you can share it to your friend And last button subscribe To make my day Bye-bye Bye Bye Terima kasih telah menonton!